Bismillahirrahmanirrahim Masuk ke pembelajaran Pek-Pek KN Masih di tema 4, subtema yang pertama Kita akan membahas tentang Sikap terhadap keberagaman kegiatan ekonomi Jadi, kita akan membahas tentang Kegiatan ekonomi Setiap manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda Perbedaan kebutuhan tersebut menyebabkan Beragamnya kegiatan ekonomi di masyarakat Nah, ini adalah contoh sikap dalam Keberagaman ekonomi di lingkungan sekitar Yang pertama, saling menghargai dan menghormati Antara pelaku kegiatan ekonomi Yang kedua, membayar barang yang dibeli sesuai dengan harganya Yang ketiga, bermain dengan teman Tanpa membedakan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang tuanya Maksudnya kegiatan ekonomi apa? Cara kita misalnya untuk Berjual beli Gitu ya Ini kan lihat tuh Kegiatan ekonomi Nah, terus Menceritakan manfaat kegiatan ekonomi bagi masyarakat Nah, setiap orang tua temanmu itu Tentunya memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda Perbedaan tersebut bukanlah penghalang untuk kita tetap berteman dan bermain bersama Jadi, mungkin ada yang orang tuanya lebih suka yang belanja ke pasar Atau orang tua yang lebih suka ke supermarket Yang apa-apa, bebas Kita gak boleh membeda-bedakan seseorang dari kegiatan ekonominya Ya, karena memang itu berbeda-beda Ada yang memang lebih suka belanja ke pasar kamis misalnya Atau ke samsat Gitu ya Nah, itu terserah Bagaimana keluarga masing-masing Nah, untuk menghargai keberagaman kegiatan ekonomi Setiap kegiatan ekonomi itu bermanfaat bagi kesejahteraan Sekitar sikap saling menghargai itu Akan memberikan motivasi setiap orang Untuk melaksanakan kegiatan ekonomi yang baik Ya Jadi, kita harus saling menghargai Ada yang orang tuanya misalnya Bu, orang tua aku jualan makanan Gitu ya Yang apa-apa Ada yang jualan baju misalnya ya Ada yang Oh, orang tua aku mah Jualannya Jualan ini Jualan apa Jualan tanaman misalnya Ya, kan macam-macam ya Gimana keinginan gitu Kesukaan dari keluarganya atau dari orang tuanya Kalian juga harus tetap mensupport gitu ya Kalian juga harus tetap menghargai apapun Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh Teman kalian Atau orang tua dari teman kalian Gitu ya Nah Untuk pembelajaran yang subtema yang kedua Usaha yang perlu dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi Nah, kenapa sih bisa ada beragam gitu ya Kegiatan ekonomi Karena Adanya potensi yang Dan semangat kerja keras yang dimiliki oleh para pelakunya Tadi kata yang tadi ingatai Bu Ada yang memang Karena jago masak Misalnya mamahnya siapa nih yang jago masak Terus akhirnya Jadinya jualan Makanan gitu ya Enak makanannya dijualin gitu Tapi ada yang karena bisa berbicara di depan Sukanya di depan umum gitu ya Suka bisa menjelaskan Ada yang jadi guru Terus karena misalnya orang tuanya Oh, udah orang tua aku mah suka jualan baju gitu ya Ya dia emang karena suka fashion gitu ya Jadi bisa menjual baju Tapi itu bisa tergantung pada Passion atau potensi Potensi masing-masing orang kan berbeda-beda Ya Di kelas 6 juga kan Ada yang sukanya menggambar Ada yang sukanya bulu tangkis Ada yang sukanya Makan mungkin ya Masak-masak Nah Dari perbedaan-perbedaan potensi ini Makanya ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang berbeda Ya Potensi itu harus terus menerus di asah Dan racin berlatih Serta tidak mudah putus asa Betul Kalian tidak boleh mudah putus asa Kalau Ah buah aku mah jelek gambarnya Misalnya waktu itu ibu kasih tugas Enggak paaf Yang penting kalian usaha dulu Ya Yang penting kalian sudah berusaha Mengembangkan potensi yang kalian miliki Karena semua orang di dunia ini pasti punya potensi Kalau misalnya biasanya dia suka berbicara Bawel banget Ya siapa tau dia memang jagonya Untuk ngobrol di depan orang Di depan banyak orang gitu ya Jadi MC Kayak Raffi Ahmad Ada yang misalnya Bu aku emang sukanya olahraga Fisiknya bagus gitu Ya semoga Dia juga bisa kayak Jojo Gitu ya Kayak ginting Badmintonnya bagus gitu Karena memang fisiknya bagus Gapapa Ya ada yang bagus di fisiknya Futsalnya jago Ya dia mungkin emang Potensinya di futsal Kamu emang Potensinya di futsal Dan lain-lain Ada yang suka Masak mungkin Ada yang suka Nari misalnya Atau yang lainnya gitu Karena semua orang potensinya berbeda Ya Nah ini misalnya Potensi menggambar yang dimiliki Dapat mengantarkan seorang menjadi perancang pakaian yang terkenal Iya ya Misalnya dari mulai gambar-gambar Aku suka ngegambar desain-desain baju gitu ya Atau aku suka ngegambar bangunan-bangunan Itu bisa jadi arsitek Misalnya gitu Ya Jadi kalian itu Kalau misalnya suka Ada kesukaan yang kalian suka Terus aja lakukan Siapa tahu Nanti emang potensi kalian disitu Kesukaan kalian disitu Nanti kalian akan sukses di bidang itu Ya Selanjutnya Nah untuk menghormati dan menghargai keberagaman kegiatan ekonomi Kita harus bersikap pijak terhadap keberagaman usaha ekonomi yang ada di sekitar Jika orang lain memiliki usaha ekonomi yang berbeda Kita harus tetap saling menghormati dan menghargai Nih Menghormati dan menghargai usaha orang lain Merupakan salah satu upaya mendukung keberhasilan perekonomian bangsa Karena usaha ekonomi yang berhasil turut memperkuat perekonomian bangsa Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan Nah selain itu Kita juga harus bangga menggunakan barang buatan dalam negeri Mencintai tanah air merupakan kewajiban setiap warga negara Mencintai tanah air dapat mewujudkan dalam berbagai hal Salah satunya dengan bangga menggunakan barang buatan dalam negeri Banyak banget ya sebenarnya Produk-produk buatan Indonesia Dari mulai makanan, pakaian, barang-barang Itu banyak juga yang asli buatan Indonesia Jadi kalau misalnya selama kita bisa membeli barang-barang Indonesia Buatan Indonesia, makanan buatan Indonesia Ngapain harus cari yang dari luar Kita cintai aja dulu produk-produk Indonesia Nah manfaatnya apa aja sih? Yang pertama, memupuk rasa cinta tanah air Memajukan industri dan produsen dalam negeri Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Mendorong perkembangan pembangunan nasional dalam bidang perekonomian Ikut melestarikan dan mengenalkan barang buatan negeri kepada masyarakat dunia Dan membantu mematengkan barang buatan negeri sebagai barang asli Indonesia Jadi kalau misalnya bukan kita yang melestarikan barang-barang atau budaya-budaya Indonesia Ya siapa lagi? Ya nanti malah kalau misalnya kita kebanyakan Korea-Koreaan Nanti jadinya orang-orang juga bingung Ini Indonesia apa Korea? Kok jadi Korea semua? Mana Indonesia-nya? Jadi kita jangan sampai Budaya-budaya orang luar Masuk ke negeri kita dan menghilangkan budaya-budaya di Indonesia Ya boleh suka sama negara-negara luar gitu ya Tapi tetap kita harus bangga dengan Indonesia Apalagi dengan barang-barang buatannya, makanannya, dan lain-lainnya Ya Nah untuk tugas PPKN Kalian harus mempraktekan sikap menghargai usaha ekonomi milik orang lain di sekitarmu Contohnya gimana bu? Kalian bisa wawancara kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kalian Misalnya Dekat rumah kalian ada yang jualan batagor gitu ya Kalian coba wawancara namanya Namanya siapa, punya anak berapa, anaknya sekolah di mana Ya coba kalian tuliskan Apa? Siapa? Nama dan biodata dari pemilik usaha itu Gitu ya Jadi nanti kalian akan mempresentasikan hasil dari wawancara kalian Bu yang ditanyain apa aja Usahanya udah mulai dari Pokoknya mah dari namanya, anaknya berapa gitu Kalau udah punya anak Kalau terus udah jualannya Udah dari berapa tahun yang lalu gitu ya Udah lama atau baru Terus kenapa pengen jualan ini Terus Apa? Bagaimana cara menjualkan gitu Kenapa bisa menjualkan produk itu Misalnya gitu ya Jadi nanti kalian coba mempraktekan Menghargai usaha ekonomi orang lain Dengan mewawancarai kegiatan usaha ekonomi orang lain Jadi kalian coba mengobrol sama Tukang-tukang apa aja yang ada di dekat rumah kalian Ya seadanya aja Oke Nanti kalian catatkan datanya Data wawancaranya di buku tulis Nanti ibu tanya waktu PTM Oke Nanti ibu periksa Sekian pembelajaran hari ini PPKN Harus dikerjakan tugasnya ya Karena ini adalah salah satu bentuk Sikap kalian menghargai usaha ekonomi orang lain Jadi kalian langsung Boleh hari ini Boleh besok Pokoknya tugasnya ini nanti Diceknya hari Kamis Ya jadi udah sih ada waktu Sampai hari Rabu Untuk mengerjakan tugas ini Jadi tidak ada alasan Tidak mengerjakan Ya Ditutup dengan doa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih